Intro Penangkapan Gregorius Ronald Tanur yang dilakukan oleh tim kejaksaan menjawab teka-teki keberadaan pelaku pembunuhan Dini Sera Afrianti. Usai Majelis Hakim MA memberi fonis di tahap kasasi yang menyatakan Ronald Tanur bersalah dalam kasus pembunuhan Dini Sera dan menyatukan fonis penjara 5 tahun. Kendati fonis kasasi lebih rendah dari tuntutan jaksa namun kejati Jawa Timur mengapresiasi putusan MA. Jika nanti ditemukan nofum atau bukti baru kejati-jatim tak menutup kemungkinan untuk mengajukan PK. Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung memberikan keyakinan bahwa terdokar terbukti bersalah sesuai dengan dakman atentif kami yang kedua yaitu mengenai pasal 359 KUHP ayat 3. Jadi artinya bahwa di sini terdokar itu benar-benar terbukti bersalah. Meskipun dari ukuran, dari aturan bahwa kami anek cewa ya boleh kata anek cewa tetapi kami sudah bisa berbesar hati karena yang terusaha terbukti bersalah. Nanti kalau misalnya dipunyai ada nofum bisa kita bayarkan pekat. Tapi sekarang tidak menghalangi upaya hukum tetap kita rasakan eksekusi terlebih dahulu. Sebelumnya Ronald Tanur difonis bebas di pengadilan negeri Surabaya atas kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Namun merasa ada yang janggal dengan ponis Majelis Hakim, penyidik Jampitsus Kejagung mampu mengungkap dugaan suap dari Ronald Tanur ketiga hakim PN Surabaya. Tak hanya di tingkat pertama, suap juga terjadi di tingkat kasasi agar Ronald Tanur tetap bebas. Mantan petinggi MA Zarov Rikar jadi tersangka di kasus ini. Penyidik pun menemukan bukti uang hingga hampir 1 triliun rupiah. Diduga bukan hanya dari Ronald Tanur, tapi Zarov sudah menjadi maklar kasus di MA sejak 2012 dari pengurusan beberapa perkara. Total 5 orang ditetapkan sebagai tersangka di kasus suap ponis bebas Ronald Tanur. Tiga orang merupakan hakim PN Surabaya, sementara dua orang lagi merupakan Zarov Rikar, mantan pejabat di MA, dan seorang pengacara Lisa Rahmat. Tim Liputan Kompas TV. Majelis Hakim PN Surabaya yang ditangkap Kejaksaan Agung karena diduga terima suap kasus Ronald Tanur berbuntut panjang. Kasus ini mengungkap adanya dugaan makelar kasus di lingkup Mahkamah Agung. Lalu mengapa maklar kasus masih saja terjadi? Benarkah akibat rendahnya kesejahteraan pendegak hukum? Pagi ini kita akan bahas dengan Koordinator Masyarakat Antikorupsi atau Maki, Boyamin Saiman. Selamat pagi Pak Boyamin, apa kabar? Pagi, sehat selalu. Pak, komentar Anda soal kasus ini? Silahkan. Sedih lah, mewakili seluruh rakyat Indonesia, apapun ceritanya, ini kan hakim itu benteng keadilan. Dan, yang menjadi satu catatan kita, kasus pokok perkara ini kan soal hilangnya nyawa. Entah itu pembunuhan, pembunuhan bencana, atau penganayayan menimbulkan hilangnya nyawa. Saya seringkali tolonglah menghimbau kepada siapapun menegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim itu, untuk tidak bermain-main dengan nyawa. Ini kan nyawa yang hilang. Jadi ini bahkan itu, mulai zaman Kerajaan Mesir, zaman Fir'aun itu, kalau ada orang tewas itu harus dicari pembunuhnya. Kenapa? Ada istilah waktu itu kepercayaan, negara akan kena azab, bisa kekeringan minimal begitu. Bahkan bisa ada badai, bisa ada bencana, kalau sampai pembunuhnya tidak diketemukan, dan kemudian tidak dihukum setimpal. Kalau zaman waktu itu memang, mata dibalas dengan mata, mati dengan hukuman mati. Artinya itu untuk menjaga kesimbangan alam, kalau kepercayaan zaman dulu. Nah, sekarang pun juga begitu. Kalau ini soal nyawa yang hilang, itu tolonglah jangan main-main. Tapi ternyata, ada putusan bebas, karena ternyata diduga disuap. Nah, dan itu pun sudah dikoreksi oleh Mahkamah Agung bahwa terdakwa itu dinyatakan bersalah menganehaya menimbulkan nyawa yang hilang. Itu suatu yang menurut saya ini sangat prihatin, menyedihkan kita semua. Zaman modern kayak begini, zaman sistem IT kayak begini, kemudian ditemukan sampai level uang hampir mendekati 1 triliun ini, maklar kasusnya. Ini yang sungguh ini justru, saya berharap Kejaksaan Agung mengembangkan perkara ini. Nggak mungkin ini istilahnya hanya menembak di atas kuda, hanya menipu gitu loh. Kenapa? Karena ini pasti berurutan. Sekian waktu, bisa 10 tahun yang lalu dimulainya, dan orang percaya, makin percaya, makin percaya. Jadi kalau sekali dua kali hanya nipu, orang nggak percaya lagi. Sampai dihitung itu 1 triliun, hampir 1 triliun. Nggak, belum yang sudah dibelanjakan, dijadikan aset, dijadikan mobil, jadikan rumah, atau disembunyikan tempat yang lain, masih memungkinkan itu. Emasnya aja kan, yang di rumah sampai 50 kilo. Nah jangan-jangan ini ada yang di deposit box. Ini Kejaksaan Agung harus cepat ini. Karena apapun, bagi saya selain itu juga, pastur diduga, ini mengalir kemana-mana. Bahasa saya kalau kemarin itu kan, dia menalotasi untuk mengurus kasasi supaya bebas itu kan ada uang yang disediakan 5 miliar, dan upahnya untuk dia 1 miliar, 1 berbanding 5. Kalau ini 1 triliun, jangan-jangan yang beredar itu 5 triliun yang untuk nyobok-nyobok kan gitu kan, atau paling tidak 1 berbanding 1 aja lah gitu kan. Dia dapat upah 1 triliun, dikumpul-kumpulin dari perkara-perkara yang bisa jadi uang beredarnya 1 triliun juga. Jadi ini yang menurut saya, tolonglah sekalian Kejaksaan Agung maupun Mahkamah Agung berkolaborasi, bekerjasama untuk membersihkan lembaga. Dan sampai nanti semua orang akhirnya berpikiran hukum itu ya bisa dibeli. Itu Mbak Asih. Ya, artinya kan ini mirisnya adanya Maklar. Yang jadi Maklar adalah mantan pejabat di Mahkamah Agung. Nah, ini juga membuat Hakim jadi main-main. Dan terjadilah kasus dugaan swap ini. Ini memang karena lemahnya pengawasan atau bagaimana? Saya kira lemahnya pengawasan karena dalam konteks ini kan selalu ada ruang-ruang gelap istilahnya kan. Dan ini masih banyak hal yang bisa diterobos gitu. Misalnya Mahkamah Agung misalnya berbenah. Tidak boleh ada orang yang berserikuran masuk, dijaga segala macam. Tapi kan orang-orang oknum ini justru malah orang dalam ini kan gampang leluasa pertemuan di luar. Hakim Agungnya tidak bisa disentuh. Tapi orang-orang sekitarnya yang bermain. Lebih jahat lagi kan ini. Jadi ini yang menurut saya selain lemahnya pengawasan ya mental buruk dan kemudian serakah. Ini yang menurut saya apapun dari sisi itu saya berkali-kali menyampaikan untuk menduduki jabatan apapun baik di lembaga pemerintahan maupun penegak hukum itu harus ada profil assessment yang psikolog kita itu ilmuinya sudah sangat hebat. Orang integritas, orang yang mau bekerja keras dan kemudian tidak terlalu serakah atau bahkan tidak serakah itu bisa di assessment. Nah itu yang harus diterapkan ke depan Pak Masri. Ya artinya bukan hanya karena pengawasannya yang kurang tapi juga dari faktor internal begitu ya. Ada keserakahan gitu di dalam oknum-oknum yang melakukan dugaan swap ini. Lalu menurut Anda kalau tadi sudah disebutkan faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya dugaan swap dan juga oknum-oknum yang melakukan tindakan pidana begitu ya di dalam tubuh Mahkamah Agung ataupun juga hakim-hakim di Pengadilan Negeri. Nah kita juga tahu kemarin sempat ada demo hakim-hakim yang mengaku kesejahteraannya ini kurang. Nah apakah menurut Anda semua itu juga karena rendahnya gaji hakim? Ya salah satu lah tapi kalau sebenarnya menganggap cukup ya cukup harusnya. Dan saya pun mendukung bahwa gaji hakim harus dinaikkan karena juga ada perbedaan hakim pajak itu uangnya yang diterima itu bahkan sampai jika kalipat hakim biasa padahal kerjanya hakim biasa itu kan lebih berat dari hakim pajak. Nah itu kemarin ketika itu saya mendukung bahwa gaji-gaji hakim dinaikkan justru dengan kita naikkan nanti kita tinggal jewer tinggal melecut tinggal menghajarnya kalau mereka korupsi menerima swap lagi nah ini kan bisa saja memang galeh karena kesejahteraannya kurang tapi setelah saya setelah saya tunjangan mereka gaji mereka juga sudah cukup melebihi pegawai negeri biasa tapi ya oke lah gak apa-apa kalau ini kita naikkan gaji dan saya setuju dan kemarin ikut mendukung gaji hakim dinaikkan tapi justru dengan itu kita bisa menagih mereka kalau kalian nakal awas loh ya kira-kira itu jadi ini yang perlu di sorry tadi saya ingin menambahkan dari data yang JR itu justru kemarin saya dapat dokumen masih ikut perjalanan dinas pimpinan mahkamah agung ke Madura itu di nomor 14 saya dari data saya lah berarti dia sudah pensiun 2 tahun masih bisa ikut kemana-mana dan jadi masuk daftar nah inilah sistem pengkalingkongnya selain pengawasan saya juga ya yang harusnya ngawasi bisa jadi ya ikut bermain oknumnya gitu bagaimana dia bisa ikut rombongan pejabat mahkamah agung ke Madura yang pada posisi dia sudah pensiun hampir 3 tahun yang lalu gitu dan waktu tertangkap tangannya tertangkapnya itu di Bali itu juga ada kegiatan hakimah agung di sana apakah dia kebetulan atau ikut ada yang ngajak lah itu tugasnya kejaksaan agung penyidik untuk mendalaminya dan data ini sudah juga satu yang ke Madura saya serahkan kalau data yang di Bali itu mestinya bisa didalami lagi gitu apakah ini saya yakin itu bahasa saya tidak hanya menimbak di atas udara menipu orang oh ya aku bisa nguruskan perkaramu terus dia nipu uangnya di kantong tidak ngurus itu terus kemudian tiba-tiba menang itu nggak bisa begitu saya yakin ini ada proses berkelindan perdugaan persepongkolan dengan orang-orang dalam lah siapa ini gitu ya itu makanya kemarin kejaksaan agung katanya juga akan mengembangkan itu untuk menggali keterangan-keterangan saya dukung jadi ini kembali kepada soal kejahteraan ini yang memang ya boleh lah nggak apa-apa karena memang yang kita bayar itu adalah otaknya yang mendatangkan keadilan bukan kerja keras artifisik sepanjang mereka mendatangkan keadilan maka kita takdih sekarang boleh anda saya geji tapi persoalan yang lain kemarin honor hakim agung yang sudah ada dari negara patut juga dikurangi untuk hal-hal yang lain dan saya jengkel betul itu sampai bahkan saya komplain protes itu nanti saya juga akan laporkan jugaan gratifikasi karena orang-orang yang tidak menjadi hakim menyedangkan perkara ikut menerima bagian nah itu yang menurut saya memang perlu bersih-bersih ada orang mengatakan memang misalnya TNI sudah ada reformasi polisi juga sudah bagian legislatif juga eksekutif juga tapi lembaga keadilan mahkamah akum dan pengadilannya ini ada orang mengatakan belum tersentuh oleh reformasi misalnya nah ini yang perlu memang kita gali betul dan kemarin sebenarnya KPK sudah-sudah menghancat tanda kutip hakim-hakim akum yang bagaimana besai-besaleh itu disidangkan terungkap bagaimana dia uang-uang yang beredar itu malah untuk membangun rumah kemen dekatnya misalnya jadi ini yang memang perlu jadi mudah-mudahan tahun ini adalah tahun bersih-bersih di mahkamah akum bukan kita memusuhi mahkamah akum bukan menjelek-jelek mahkamah akum tapi kita mencintai mahkamah akum untuk mendatangkan keadilan supaya kepercayaan masyarakat untuk mereka itu mendapatkan imbalan yang semestinya gitu Asri baik terakhir mas Boyamin singkat saja kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan untuk bencegah maklar kasus ini sederhana bahwa hukum yang utama sekarang ini bisa dinilai dari sisi keadilan nah persoalannya kan putusan-putusan kita itu sering berbeda-beda di sebuah kebuatan di Jawa Tengah itu ada perkara tanah yang dari dulu zaman keraton itu satu perkara bisa diwaris satu perkara tidak bisa diwaris sampai mahkamah itu juga masih seperti itu jadi hukum kita ini belum bisa diprediksi mana yang kuat mana yang lemah padahal kalau di luar negeri oh perkara ini bisa dikatakan kuat karena putusan yang jurisprudensi atau putusan yang dulu-dulu bisa jadi acuan nah kita ini perkara penyipuan penggelapan dan pemalsuan ada yang mengatakan perdata tapi ada yang juga mengatakan itu kejahatan dan itu banyak sampai sekarang jadi ini kalau mau membenahi selain tadi pengawasan tapi dari sisi hukum sendiri harus dibenahi bahwa aturan kita harus ada keadilan dan ketahuan itu jangan berbeda-beda dan itulah celah dari maklar kasus masuk kenapa? ya nampak bahwa sesuai uang akan menang terima kasih baik terima kasih Pak Boyamin Saiman Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi sehat selalu apa?